Selain sukacita yang dirasakan personil Satuan Tugas TNI Manunggal membangun desa ke-106 Kodim 1707 Merauke, seiring tahapan pembangunan rumah panggung sebanyak 20 unit yang terus mengalami peningkatan signifikan menuju proses guna perempungan pekerjaan. Kebahagiaan lain turut dirasakan para anggota TNI tersebut, sebab selain para kaum bapak dan lelaki yang turut membantu proses pendistribusian material kayu, pembuatan rumah, para ibu-ibu warga kampung Kogir Distrik Minyamur, Kabupaten Mapi juga turun tangan membantu personil TNI dalam penyediaan konsumsi makanan. Salah seorang personil Satgas TMMD yakni Sersan II Muhammad Imron Senin 7 Oktober mengutarakan bahwa semenjak dibuka secara resmi pada tanggal 2 Oktober berselang, kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara personil TNI dengan masyarakat setempat semakin terasa. Terwujud dengan kaum ibu yang diselah kesibukannya mengurus keluarga, menyempatkan waktunya, guna memasak dan menghidangkan makanan bagi anggota TNI dan masyarakat yang membantu dalam proses pembangunan rumah maupun kegiatan non-fisik yang dilakukan. Hal tersebut terwujud selain berkat adanya keramah-tamahan dan perilaku kekeluargaan yang semenjak awal ditunjukkan personil Satgas TMMD juga berangkat dari kesadaran dari masyarakat setempat bahwasannya kehadiran TMMD di kampung mereka merupakan sebuah hal positif bagi masyarakat itu sendiri.